Intro Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent Di kesempatan morning briefing hari ini Spesial tanggal 23 Juni 2021 Tepatnya di hari Rabu Oke Apa namanya Seperti biasa gitu ya, seperti biasa Saya akan share dulu thread down kita di Viva IP Lalu dilanjutkan dengan market Dan next kita akan bahas requestan Oke, hari ini sebenernya thread kita cukup dikit Loh, kok gitu sih, om marketnya hijau pekat loh Karena memang mayoritas kita punya rekom kan bukan blue chip Dan jujur saya pribadi gak terlalu merasa sih Artinya ketika market tadi naik bahkan hampir 2% Luar biasa ini ya Tapi impact khusus hari ini untuk ke portal saya gak ada sebenernya Kecil saja, karena memang yang mendukung kenaikan blue chip-blue chip yang mengalami technical rebound Ya memang ada beberapa emiten yang cukup kita trade kan gitu Like Mtech gitu ya, Arto Ini kan salah satu blue chip baru versi teknologi dan digital Yang memang bisa nge-push market kita naik seperti layaknya si BBRI atau BBCA Ya jadi mungkin temen-temen merasain market bagus banget gitu Wajar, karena memang blue chip-nya naik parah Tapi saya pribadi biasa saja Artinya antara market hari ini dengan market kemarin biasa saja Malah bahkan jujur market kemarin lebih profitable daripada market hari ini Ya untuk saya sih seperti itu Untuk copetannya ya Tapi tetap emiten-emiten kita semua pada up semua Dan itu bagus Cuman memang belum kena TP saja Nah pertama kita ada DMMX ya di jam 9.06 Ya anda bisa langsung cek DMMX Ke 15.40 Seperti itu Lalu nextnya ada ISAT Ya ISAT di jam 11.06 Jadi di sesi 1 Ya sesi 2 capai di 7.425 Oke Sisanya kita belum ada trade Insya Allah besok ada trade lagi Nah buat anda temen-temen Yang memang ingin coba join VVIP Mumpung ada promo Ini awalnya promonya saya kasih karena market crash Tapi Tau-taunya marketnya sudah balik ke 6.000 Nah pokoknya intinya saya kasih promo sampai 30 Juni Anda kan awalnya join tuh pake harga lama Eh harga baru Tapi spesial Anda bisa berkesempatan join pake harga lama Nah Buat yang mau Silahkan Join dulu ke telegram kami T.me Slash SalonTraderAkarmi Ya lalu ke Instagram kami At SalonTraderAkarmi Ya follow juga tentunya Lalu anda bisa chat ke Staff Silent Ini biaya-biayanya anda bisa tanya Oke Nah kalau sudah Tanpa berpanjang lebar lagi Saya coba akan bahas market Hari ini market luar biasa Dan tentu ini di luar ekspektasi Meskipun memang sesuai predik Saya bilang market rebound Ya Kalau tidak selasa Rabu Dan alhamdulillah Selasanya yang sudah rebound Berarti rabunya tidak rebound lagi Ini sudah di confirm Technical rebound Nah Tapi yang harus jadi perhatian Iyalah Bahwasannya Market ini reboundnya Bahkan tadi hampir sentuh 6.100 lagi Sudah tembus tadi Ya tadi sudah tembus Nah Perlu kita ketahui Saya sudah bilang bahwa Area 6.100 Sampai di sekitar 6.130an Ini merupakan Ya 6.130 Sekianan Ini merupakan Area resisten Yang kuat banget Ya Artinya apa Artinya iyalah Kita bisa lihat Ini sudah teruji beberapa kali Sebagai resisten Ataupun support Dimana bahkan Dalam beberapa waktu terakhir 1.2.3.4 Tercatat sudah 4 kali Ya Tercatat sudah 4 kali Market Tidak bisa tembus Dan sekarang yang kelima Jadi dengan kondisi Gimanapun Market tidak bisa tembus Tembus Abis itu kempes lagi Tembus Abis itu kempes lagi Dan biasanya Abis kempes pun Koreksinya juga Koreksi yang lumayan banget Besarnya Jadi Ini memang kondisi 50-50 Lalu bukan itu saja Nah sekarang Market juga Kepentok Ya Di Area trendline Majornya Ya trendline majornya Artinya apa Trendline ini Ketika bertemu dengan resisten Ini menjadi Tembok kuat banget Kalau bisa dijebol Saya bisa bilang Market akan lanjut Bullish Meskipun dengan kondisinya sekarang Covid menakutkan Tapi kalau tidak Maka dia akan Membal lagi ke bawah Membal lagi kemana Sedangkan dia akan Retest lagi Ini ada gap kecil ya Hari ini ada gap kecil Nah mungkin dia akan Retest lagi Pullback ke 6000 Which is ini adalah Dia punya Bollinger tengah Jadi mungkin dia akan Confirm lagi Entah dia buat Pola double bottom Dan sebagainya Tapi yang jelas Kalau besok gagal Ini akan Koreksi Dan Yang saya lihat Secara chart Menitnya Closingannya sudah mulai melemah Disini sudah gold dead cross Artinya besok Potensi koreksi Sehat Potensi koreksi Sehat Dan volume hari ini pun Naik pun lebih rendah Bakal lebih rendah Daripada rata-rata harian Jadi Ini naik Tanpa ada minat Asing pun Naik Tapi tidak beli Artinya Mayoritas outflow Dimana kita bisa lihat Outflow nya dari BRI Excel BCA BRI BCA Bahkan Inflow nya masih oke Dari BMRI Sisanya cuman Emiten-emiten Non blue chip Kita bisa bilang BRPT blue chip Oke Tapi kayak like TCP Agro NATO Boga Ini gak terlalu Impact ke market Jadi So far Foreign flow nya Dengan volume nya Tidak Mengvalidasi Kenaikan market hari ini Closing area pun Kena banting dari 2% Ke 1,5 0,5% loh Itu sudah Berasa sekali Nah jadi Saya Rabu Mungkin bilang Anda harus waspada Mungkin market gak enak Di Rabu Dan ya Kalau marketnya merah Anda harus siap Kita ada trading Bahkan Kita di VVIP Ada menu sore Dan ya kalau In case gagal Ya saya cut loss Cut loss Gitu ya Gak ada masalah Jadi memang harus fleksibel Syukur-syukur Kalau bisa breakout Tapi kayaknya Gak masuk akal Nah lalu Saya review juga Dari Apa namanya Bursa luar Ya Dow Jones Futures nya Sudah mulai correction Hati-hati Ya kemarin Dow naik banyak Europe juga sudah mulai Koreksi Dow nya potensi Juga koreksi Malam ini Bursa Asia juga Variatif Tokyo juga rebound Kencang Karena kemarin Drop 3% juga Equal Ya sisanya mayoritas Merah naik turunnya Stuck Nah jadi Gak ada stimulus yang luar biasa Kita pun masih bayang-bayang Covid Walaupun memang Market naik itu Salah satunya adalah Ekspektasi dari PPKM Yang mana Kita akan ekspektasinya Lockdown Isunya lockdown Dan yang terjadi Sebenarnya kan Pembatasan yang lebih ketat Which is Like Mall jam 8 Atau jam 7 Ya saya lupa Tutup Tempat-tempat Dine-in restoran 25% Kantor WVH 25% Dan sebagainya Jadi Ekspektasinya lebih bagus Maksudnya ekspektasi kita Tidak seburuk Oh sorry Hasilnya tidak seburuk Ekspektasi kita Sehingga market Meresponnya positif Tapi ya Tidak se-over Optimisme juga Dan ini yang membuat Market potensi terkoreksi Kayak gitu Ya Oke Nah kalau anda sudah paham Berikutnya Saya akan bahas Requestan Coba Ya sebentar Ya Ehm Banyak ya Yang nanya ya Oke IHSG buat gap kecil Apa WNS Apa langsung mulai cicil Cicil blue chip tuh kemarin Gitu Hari Jumat atau hari Senin Cicil sekarang ya salah Udah rebound kok Salah Cicil tuh pas dia dibawa Pas orang takut Pas orang katos Anda mau serok silahkan Yang penting Dia di atas support Jangan ketika dia jebol support Anda serok Ya mati Ya orang udah jebol support kok Ngapain dipertahanin Kan gitu Ya jadi cari di support Contoh kemarin Ada yang nanya Om Antam boleh gak Jebol support gak Saya bilang enggak Ini kuat Dan terbukti Antam hari ini Technical rebound Walaupun gak banyak naiknya Cuman rebound Karena memang support kuat Nah Anda cicil yang minta-minta Yang posisi di support Ya Ada gap Ada gap Tadi kan sudah saya cerita Tech Ya Tech Tech ini Memang ini pelopor pertama teknologi Selain MTEC Jadi Dari IPO digoreng Terusnya juga Gila banget sih Ini emiten Nah Tapi Jujur saya gak Gak trade emiten gini Saya gak pantau Lotnya tipis juga gitu Jadi Ya Mau beli juga gimana Gak bisa beli banyak Mending beli emiten lain gitu kan Ya per lot tipis-tipis Nah Saya pun juga gak bisa rekam ke grup Karena terlalu tipis Cuman intinya Ini saya pake Analisa sederhana ya Dari waktu wave pertama Ya waktu dia turun Kan wave pertama nih Bisa kita bilang Dia turun hampir 50% Dari highest Ke lowest Dari 2380 Ke 1175 50% Ya Lalu Sekarang High-nya disini Kita tarik lagi Sampai 50% Ya Maka kurang lebih Ya Mungkin ke 2000 Kan gitu ya Jadi kalo kita asumsi Dia koreksinya sama ya Seperti ini Ya Ke 2000 Atau Atau Ya Kalo saya pake 5 bu Eh sorry Kejauhan Salah tarik 3980 Oke Ya Maka Mungkin ke 2500 Dan make sense Ya abis itu next 2200 Ya nah ini angka-angka yang mungkin terjadi Dan saya gak ngikutin Dia bisa ARB Waktu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 hari Ini baru 3 hari Jadi Ya mungkin Ya Jumat atau Kamis kali baru naik Baru rebound Mungkin Itu pun saya gak tau ya Intinya Inemeter sudah over banget Dan Ya hati-hati aja Gitu Pura Ini juga Nah Pura ini repok Jadi kalo dibilang Om ini kan perusahaan bagus Logistik Prospek bagus Oke Saya setuju Perusahaannya gak jelek-jelek banget Perusahaannya juga masih punya space untuk grow Tapi Tapi Sahamnya dijaminkan Sahamnya direpokan Apa yang terjadinya seperti ini Ya Turun ya turun Bablas Makanya saya selalu bilang Emiten-emiten Like OPMS Kota Lalu kemarin ada Lalu kemarin ada Toys Wah dulu ada Aspi Ada Kota Emiten seperti ini Jebol support Katlos Jangan sok pinter Gitu kan Ya jadi yang rugi teman-teman sendiri Gitu Saya sudah berbaik hati Di morning briefing Saya kasih tau gitu Mungkin di luaran Di grup-grup free lain Ownernya cuek aja Lu katlos ya bodo amat Yang penting lu join VVIP gue deh Kan gitu Tapi saya enggak Saya selalu merimain ya Kalo gak punya basic Jangan Dan ya kayak Pura ini biarin Ini saya gak tau dia sampai kapan Tapi Tapi Ya tolong didengar Untuk anda yang punya Pura Disini ada Lower supportnya Ya all time lownya Di 67 Di sekitar 70-67 Nah Ada potensi Pura Ketika nyampe sini Gak breakdown Tapi rebound Sekali lagi Ada potensi Puranya Technical Rebound Karena biasa Ini logikanya aja ya Biasanya sih yang saya perhatikan Mau repo gimana pun Kalo nyampe dia punya Biggest supportnya Support terakhir dan terbesarnya Biasanya membal dulu Dan lagi pula nih Sudah ARB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sudah 8 Ya sudah 8 Besok ke 9 Pas lagi ARBnya Di sekitar 70 Pas di support Nah mungkin ada membal Kalo gak hari rabu Hari kami technical rebound Ya mungkin anda bisa catat Manfaatin untuk buy Average down Rebound anda buang Atau yang manfaatin anda Untuk buang ketika rebound Nah ada Pura Ada Pura W nya Mau judi silahkan Mau judi silahkan Ya siapa tau Rebound naik kenceng Kayak gini 40% kan lumayan Tapi disclaimer on Jadi anda atur masing-masing Ya Lalu next nya DMMX target berapa Suka-suka deh Ya kayak Nanti saya buat video Itu soalnya Paket trailing stop DGNSI multi beggar Saya di grup Sudah share Multi beggar Jadi saya buy Di sekitar 600 Saya pasang trailing stop Gak kena-kena Naik terus Ya sudah Sama kayak DMMX Targetnya berapa Gak usah pusing Pikirin target Pasang trailing stop Ya dan biarin Dia naik Dia naik Dia naik Kalau seandainya turun Kita udah ada trailing stop Untuk gak mani Ya Karena emiten ini Strong up trend Dan emiten yang strong up trend Ya dia akan terus naik Meskipun ada wave turun Wave naiknya Target naik Cuman ya dia ada ngayun-ngayun Nah MMLP tapi sayangnya dia Closingnya agak cukup jelek Dan ini potensi dia untuk Correction lagi nih Ya cuman gak tau lah DMMX kan sering banget Pengen koreksi Tapi di push Jadi Bukan tidak mungkin Masih akan terus di push Untuk DMMX Cuman ya Balik lagi Apa namanya Rawan koreksi lah Seperti itu Ya Oke Lalu ada yang nanya PNBS PNBS oke gak Teknikalah lumayan ya Artinya Dia sudah buat Suatu base baru Ya dia sudah buat base baru Base range sideways baru Hari ini akumulasinya lumayan Ya ini Oke banget gitu Komposisi brokernya Teknikalnya juga lumayan Ya Bisa break 132 Sorry 132 menarik nih PNBS Kalau gak bisa Di atas 132 Kalau sehingga dia akan sideways lagi Ini range sideways Nah ini bisa buy support Jual resist Buy support jual resist So far Ini PNBS menarik Good nih Yang screener PNBS Cukup menarik Ya PNBS oke Mari Mari ada yang tanya Mari masih sideways Area beli sama 3340 Tinggal atur beli TP All time high 380 Ya MLPL Saya belum Nambah lagi Ya Masih sangat Tajem Disini bahkan Divergence Jelas sekali Divergence nya Di volume juga Divergence Ini divergence yang cukup jelas Jadi Saya akan bener-bener Entry Kalau dikasih Koreksi sehat Kayak MPPA lah Misalnya 20% Kan lumayan MLPL Belum bener-bener Dikasih minus 20% 30% Ya sudah Saya gak entry Kalau dia lanjut naik Ya rejeki saya Tapi intinya MLPL itu Ada buyback Maksimal di 720 Dia mulai buyback Kalau gak salah Juli Ya Ini saya gak Gak buka datanya Tapi saya ingat Maksimal 720 Start dari Juli Kalau gak salah Nah Logiknya ya Kalau di atas 720 Kan dia gak bisa Buyback Perusahaan Ya Sehingga Harusnya Minimal akan Dibawah Dalam suatu periode Dibawah 720 Cuman gak tau kapan Bisa jadi 3 bulan lagi Bisa jadi tahun depan Bebas Karena jangka waktu Buybacknya 18 bulan Atau Satu setengah tahun Cuman ya 720 ini jadi Angka krusial Anda lihat Kayaknya Berat Ya memang Cukup berat Naiknya Sudah terlalu Dipus Dan waktunya Istirahat Istirahat bukan berarti Down trend Istirahat untuk bisa Naik lebih banyak lagi Gitu Ya Era Era masih Testing Testing Pullback Di atas 6 Di atas Di atas 640 Di atas 640 Mau hold silahkan Mau cicil Cicil beli silahkan Same Same bagus banget Dia sudah Break out Tinggal tunggu Pullbacknya saja Baru entry Ya MPMX MPMX juga Emitter after Bagi yield Dia sudah buat B support baru nih Ya Tercatat dia ada buat Support baru Di sekitar 690 Sampai 675 Ini sudah support Yang sudah terconfirm Beberapa kali Ya Menarik Kalau dia bisa Break out Di 755 Ya Ini gap Suatu saat akan ketutup Cuman Gak tau kapan Mau cicil beli silahkan Stop plus 675 Itu untuk MPMX Lalu next Ada UNTR UNTR saya Gak pantau nih Emitter ini ya Tapi posisi sudah Disupport nih Boleh juga Anda lirik Ini support Quote banget nih 21.000 Ya Baik saja Ya dekat-dekat 21.000 Cicil TP di sekitar Resistance ada Di 22.000 Cuman kan Gak gede juga Gitu Jawa Saya gak pantau Tapi yang jelas Posisi sekarang Ada disupport Di 100 Tunggu 100 aja Dekat-dekat 100 Gitu Kios Kios Copet Ya Saya selalu bilang Copet Karena ini Emitter masih Naik untuk turun Ya saya gak Saya gak trading disini sih Yang jelas Fast trade saja Film Film Udah mulai Di area supportnya 38 340 Ini area support Nextnya After 400 Dan mungkin Ada pantulan Mungkin ada pantulan Karena ini sudah Koreksi cukup banyak Sudah 50% dari highest Dan Koreksinya disupport Biasanya ada Technical rebound Untuk film Adro Batubara Masih belum Confirm ya Sayang sekali Tapi technical Oke ya Intinya Adro Di atas 1250 Keep boleh Karena dia Lagi testing pullback Dan ini menarik Artinya dia sudah Testing pullback Sudah confirm Karena mau cicil Beli silahkan Tapi masih sama Break 1350 ke atas Ya 1350 ke atas Untuk Adro Stop loss 1250 ke bawah Keren Bandarmologi menarik Keren Ini banyak isu ya Jadi agak sensitif Saya gak mantau lagi Hari ini Bandarmologinya lumayan sih COD ada beli Tapi balik lagi Keren itu Bisa tiba-tiba hari ini Bandara terlihat akum Bisa tiba-tiba langsung Guyur Jadi kalau anda gak kebiasa Agak hati-hati Intinya disiplin ketat aja Ya stop loss Jebol 120 Cut dulu boleh Hari ini oke Hari ini bandara lumayan lah Temas Temas ini after dividend ya Kalau gak salah Ya hati-hati Ini sudah Udah mulai patah sih ya Saya melihatnya ini Udah mulai patah nih Dan udah gak bagus Untuk harian Ya Udah patah Hati-hati Saya skip dulu Ya saya skip dulu Untuk per kapal Karena per kapalnya Sudah mulai lemes nih Ya Mari oke Sochi Sochi juga sudah mulai lemes Ya kemarin gagal break Sekarang lagi coba Mantul-mantul rebound Saya pribadi pun Akan SOS gitu Ya TP saya gak gede lagi Profit 35% Saya akan pungut Untuk Sochi Ya karena so far Sochi masih ketahan Di support quarter Di 200 PTBA juga sama ya Ini lebih parah Daripada Adro gitu Karena masih downtrend Kalau mau lirik Ya Adro saja Karena Adro Sudah confirm breakout Ya Kalau PTBA masih downtrend Harum Harum masih di support Nah Harum boleh lah Kalau Harum sideways Anda mau cicil-cicil di support Bisa Ya cuman harus sabar CTTH Ini CTTH For information Masuk bot Cuman karena saya gak beli Saya gak screenshot Ini masuk bot Ya intinya hati-hati Dia jarang arah berkali-kali Bahkan tercatat dalam setahun terakhir Gak pernah Gitu jadi Besok ya harus jual Karena potensi langsung banting ARB Ya yellow Wah ini gorengan semua nih Yellow saya gak pantau juga Tapi masih di atas support 130 Ya Masih oke Di atas 130 masih oke SCNP Saya juga gak pantau Ya Anda kalau beli ya Ya happy profit Gitu Tapi menurut saya Harusnya lotnya tipis banget ya Oh Lumayan besar Ya Tapi Kayaknya repo ya Saya lihat ada potensi repo Di broker ini Ya SCNP Karena tiba-tiba Volumenya tiba-tiba gede Dan rapi Ya Hati-hati Ya Sudah satu hari Dua hari Ya mungkin akan istirahat Ya intinya Jangan sampai lah Anda kayak beli BABP Di pucuk Anda beli bohit di pucuk Anda beli apapun Emitten di pucuk Mati Jangan kemakan Hype Ataupun hype pun Anda harus tahu Anda harus punya plan Kalau gak punya ya Jangan coba-coba Ya BRMS bagus nih Teknikalnya After dia confirm Ya Dia kembali buyback Gitu ya Bullish engulfing lagi MG nya juga kembali buyback Hari ini dia punya broker summary Juga lumayan BRMS Ya Hari ini MG Akum banyak DX beli IN masuk Tanpa jual LG masuk RO masuk Semua gendut Yang jualan pun DP Oke bandar Tapi sisanya ini PD CC NI Retail Jadi mungkin Retail sudah banyak frustasi Dan Cut loss Tapi yang saya lihat BRMS teknikalnya menarik Kalau dia bisa balik 90 90 91 Maka masih potensi Uji resist 93 96 Boleh lah Dilirik Ada BRMS Ada W nya Ya Saya pribadi ada copet Di sini Lumayan Ya 16% Gak saya dapat Sekitar 2 tik Sekitar Dapat 8% Tapi udah 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 worth it Banget gitu ya BRMS W nya juga oke Closing 29 Bull Bull saya BABP BABP saya gak Komen ya Nantilah Tunggu ada titik entry Yang enak lagi Bex Bex juga lumayan Teknikalnya KPNBS Ya Berhasil Breakout Ya Bisa breakout Kembali di MA13 Maka potensi lanjut Uptrade Ya targetnya boleh ngeratas Di atas 100 Secara swing Tapi realistis Di sini ada Ada resisten Di sekitar 97 Menarik lah Ya untuk Bex Bull Repo Saya skip Ya SMRA Ini property Yang cukup rebound Ya Dan Ari ini yang rebound Ya Dan ini Sektor yang belum bangkit juga Selain konstruksi Ya WSKT mungkin lebih ketahan WK nya Bablas Ya bahkan sudah mau under 1000 PT PP juga sudah di bawah 1000 Adi juga sudah di bawah 1000 SMRA Ya Rek isunya saya gak ngikutin sih Tapi yang jelas Dia sudah patah Trendnya Masih downtrend Kalau gak bisa balik 890 ke atas Ya dia masih akan Correction Catat angkanya Lalu untuk Pakuan Kalau dia gak bisa balik Di atas 460an Maka dia belum bisa lanjut Naik lagi Ya Gitu Jadi Hati-hati Ini sudah downtrend Jangan dipaksa Ya kalau sudah downtrend Emittannya jangan dipaksa Jadi kalau jebol Ya terpaksa Terus cut loss Karena Sektor properti Masih belum ada stimulus lagi Ya Kurang lebih seperti itu Oke Jadi thank you banget Teman-teman semua yang sudah nonton video ini Dari sampai akhir Jangan lupa like Komendian juga subscribe Jangan lupa nyalakan notifikasi Agar ketika saya dan tim upload video terbaru Tonton bisa langsung update Oke See you in the next video Salam trader akarmi Be salam Be patient Be sure